Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy Z Flip. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Raksasa elektronik Samsung akan segera menghadirkan ponsel pertama dengan layar lipat dalam format Portrait. Samsung Galaxy Z Flip dihadirkan terutama oleh Samsung sebagai produk yang ditujukan kepada pelanggan mereka di kelas atas. Dalam materi pemasarannya, perusahaan bahkan mengatakan bahwa perangkat itu influencer-ready, karena beberapa penyesuaian perangkat lunak telah dibuat untuk membuat perangkat tersebut sangat cocok untuk foto-foto Instagram dan sejenisnya. Terlepas dari desain yang sangat kompak, faktor bentuk harus menjadi fokus utama. Z Flip memiliki tampilan fleksibel yang diatur secara vertikal yang dapat dilipat secara horizontal di tengah. Ponsel lipat ini memiliki layar Infinity Plex, panel dinamik AMOLED berukuran 6,7 inci, beresolusi Full HD+, dengan rasio aspek 22 berbanding 9. Layar ini juga dapat dibuka tutup dengan bebas, berkat encel pada sudut antara 70 dan 110 derajat. Seperti Galaxy S20 normal, Galaxy Z Flip akan hadir dengan desain Infinity-O, di mana kamera depan terletak di bagian bawah tepi atas layar. Fitur khusus yang diterapkan Samsung dalam Galaxy Z Flip adalah integrasi layar eksternal yang lebih kecil, yang dipasang di bagian bawah kulit layar yang terbuat dari Gorilla Glass 6. Panel ini berukuran 1,06 inci yang digunakan untuk menampilkan waktu dan berbagai notifikasi. Untuk dapur pacunya, Galaxy Z Flip mengandalkan chipset Snapdragon 855 Plus, yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB, dan tidak dapat diperluas dengan kartu microSD. Selain itu, Samsung memasang dua kamera utama di bagian belakang, masing-masing menawarkan resolusi 12MP. Sensor utama memiliki bukaan f1.8, dan dilengkapi oleh kamera lain dengan bidang pandang 123 derajat sebagai kamera ultrawide, yang memiliki bukaan f2.2. Kamera depan dari ponsel premium baru yang dapat dilipat dari Samsung ini diletakkan dalam lubang di layar fleksibel, memiliki resolusi 10MP, dan bukaan f2.0. Fitur khusus dari kamera depan ini adalah memiliki fokus otomatis. Untuk Samsung Galaxy Z Flip, Samsung menggunakan baterai dengan dua bagian, yang memiliki total kapasitas 3300 mAh, dengan pengisian daya cepat 15W melalui port USB Type-C, sementara pengisian daya nyerkabel hanya 9W. Galaxy Z Flip memiliki berat 183 gram, dan memiliki pembaca siri jari di bagian samping. Ponsel ini akan menjalankan sistem operasi Android 10 dengan balutan antarmuka One UI 2. Samsung Galaxy Z Flip akan tersedia di Eropa mulai tanggal 14 Februari 2020, dengan banderol harga sekitar 1.500 euro atau sekitar 22 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.